Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali pemirsa semuanya dengan channel saya seperti biasanya saya akan berbagi pengalaman servis elektronika kali ini saya lagi-lagi kedatangan servisan setobok mati total ini sudah mulai berdatangan servisan setobok karena di desa-desa juga sudah masuk siaran digital dan seperti biasanya untuk keluhan atau kerusakannya hampir semuanya ini ya mati total dan setiap dari pemakaiannya atau usernya yang saya tanya apakah setobok ini sering dimatikan atau enggak setelah menonton tv mereka menjawab tidak pernah dimatikan ada juga yang sering tidak dimatikan atau lupa mematikannya ya jadi kebanyakan setobok ini terlalu lama untuk hidupnya atau bekerjanya terlalu lama lupa istirahat atau tidak pernah istirahat sama sekali ada juga dari konsumen yang dari beli setobok sampai setobok ini mati tidak pernah dimatikan sama sekali oke untuk mengetahui lebih jelasnya kita bongkar saja setoboknya kita coba dulu ini ya memang mati total ini seperti yang dikeluhkan konsumen masih segel kita lihat belum pernah dibongkar dan kerusakan seperti ini tidak hanya terjadi di satu merek saja ya di semua merek setobok seperti itu karena saya sudah sering menservis dari berbagai merek kebetulan saja ini mereknya efinix untuk membongkarnya cukup mudah kalau setobok efinix ini cuma ada dua baut di belakang ini bautnya oke ini bagian dalamnya kita lihat sekilas tidak ada yang aneh ya di bagian dalamnya oke kita bongkar dulu kita lepas dulu soket-soketnya dan ini mainboardnya atau mesin utamanya dari STB ini dan seperti biasanya ya dari semua merek STB yang rusaknya mati total yang pernah datang ke tempat servis saya rusaknya sama yaitu diakibatkan karena panas jarang dimatikan atau tidak pernah dimatikan STBnya dan komponen yang rusak pun sama kita lihat disini ada sebuah elko yang bagian atasnya sudah melempung atau menonjol dan ini memuai karena panas yang berlebihan biasanya karena di dalamnya ada cairan elektrolit jika terlalu panas otomatis dia akan mendesak bodinya dan otomatis bodinya akan memuai atau menonjol bagian atasnya yang sering perhatikan baik-baik ini penyebabnya dan untuk kerusakan elko seperti ini kita tidak perlu mengetes menggunakan ESR meter atau apapun karena sudah dipastikan ini rusak langsung kita ganti saja dan dilihat dari posisinya untuk melepasnya kita tidak perlu menggunakan atraktor langsung kita tarik kanan-kiri saja dan sangat mudah dilepas kita saksikan untuk kakinya saja sudah bocor ini elektrolitnya keluar ini disini ada bekas elektrolit dari elko ini yang sudah keluar lewat kaki ini karena panas yang berlebihan dan ini bagian atasnya menonjol dan kepada pemirsa semuanya untuk yang punya setobok untuk dimatikan setelah selesai menonton TV jangan dibiarkan hidup terus karena kasian bekerja terus tidak pernah istirahat oke langsung kita ganti elko-nya ini nilainya 470 mikrofarad 10 volt dan saya akan memodifikasinya dengan tegangan yang lebih besar dan juga dengan nilai kapasitas yang lebih besar tidak masalah itu akan lebih baik oke saya cari dulu elko-nya dan ini elko penggantinya saya pakai 1000 mikrofarad 16 volt dan saya ganti dengan kualitas elko yang lebih baik ini elko cabutan dan sudah teruji oke kita pasang langsung kalau saat melepasnya tidak harus pakai atraktor tapi untuk membersihkan lubang ini supaya sempurna kita pakai atraktor oke lubang sudah bersih kita pasang elko-nya hati-hati jangan terbalik untuk negatif dan positifnya posisi miring tidak masalah ya karena ini letaknya memang tadi elko-nya kecil sekarang kita ganti lebih besar yang penting untuk kakinya bisa terpasang sempurna ya sudah kita pasang elko-nya langsung kita coba saja oke jangan kita baut dulu nanti kalau sudah betul-betul kita coba beres dan tidak ada masalah baru kita baut dan kita tutup semuanya kita colokin stackernya dan oke langsung terlihat disini on langsung hidup STB-nya langsung saja kita masukin ke monitor atau ke TV oke langsung kita lihat di tampilan monitornya STB sudah jadi dan jelas sekali ya seperti biasanya untuk kerusakan mati total yang rusak elko-nya oke nanti kita rapihkan cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati